Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam tentunya selalu semangat pada saat pertemuan kali ini bersama saya, disitu Donnie, diskusi seputar IT bersama Donnie teman-teman, di beberapa hari yang lalu saya sudah share tentang animasi 3ds Mac yaitu mulai dari basic, cara instalasi dan tentunya di tutorial yang lain nah saat ini saya juga akan bisa dijadikan sebagai pembanding atau meng-compare nantinya software salah satu juga untuk di 3dimensi yaitu di Blender nah namanya Blender, ini adalah software open source dan tentunya ini menjadi satu keuntungan nanti ketika kita membuat tutorial 3dimensi kemudahan menggunakan Blender dan kemudahan menggunakan 3ds Mac tentunya intinya sih sebenarnya biar teman-teman banyak pilihan untuk referensi gitu aja sih so, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung saja simak video instalasi Blender mungkin lebih mudah dibanding 3ds Mac karena dia open source oke, let's check it out oke, pertama-tama kita kunjungi dulu untuk di website-nya yaitu kita ketikan Blender di Google kemudian kita kunjungi, kemudian kita pilih Download next, kemudian saya pilih Download Blender 3.0 untuk saat ini oke, next, kemudian kita lihat di pojok kiri sebelah bawah untuk instalasi, bagi yang menggunakan idm tentunya bisa lebih cepat dan disini sekali lagi tergantung dari kecepatan internet teman-teman tentunya tergantung dari spesifikasi komputer yang digunakan mungkin untuk Blender ini spesifikasinya lebih ringan jadi dibanding 3ds Mac mungkin bisa dikatakan lebih worth it lah ya untuk, ya 1 open source gratis tanpa crack, tanpa patch oke, proses instalasi sudah selesai Blender for Windows kita double click atau kita buka dulu ya, kita double click saja ah, kemudian disitu ada Welcome to Blender Wizard kita klik next kemudian kita centang pada License Agreement kemudian kita klik next kemudian kita klik next so, biarkan saja di default dc program file Blender Foundation kita klik oke, kita cek dulu kita black dulu tadi disusage kemudian klik install dan tentunya ini videonya juga saya percepat biar lebih hemat durasi so, sangat-sangat mudah dan simple dan mudah-mudahan teman-teman bisa membantu tentunya setelah proses instalasi Blender tentunya kita akan melanjutkan pada tutorial instalasi pembuatan objek-objek 3 dimensi yang menggunakan Blender juga jadi, teman-teman jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen di channel saya biar saya lebihin oke, instalasi Blender sudah selesai kemudian kita double click oke, kita buka software Blender tampilannya seperti apa oke ya, oke ini adalah tampilan dari Blender saya pilih next oke, disini untuk viewportnya atau ruang kerjanya lumayan berbeda ya dengan apa yang ditampilkan dari 3ds Max oke, kurang lebih ini saya masih bingung juga untuk Blender terus terang ini saya belum pernah menggunakan mungkin ini sumber X, Y, Z oke, kemudian ada Y kemudian ada Y, X ada perspektif ya kamera, kita melihat dari kamera perspektif oke, untuk saat ini disini juga ada bagian menu oke nah oke kita close down set oke teman-teman eh, demikian tadi untuk tutorial installasi Blender sangat cepat dan sangat mudah tentunya tidak sampai 5 menit tidak sampai 5 menit untuk durasi tutorialnya oke let's check it out kita ketemu lagi di penggunaan software Blender di tutorial berikutnya oke jangan kemana-mana tetap hormati gurumu sayangin temanmu itulah tandanya komodit budeman see you and dag dag selamat menikmati sayangin temanmu selamat menikmati terima kasih kau 해